Kita tahu media itu tergantung rating menontonnya, tergantung malah yang berdipi. Kunjungan kerja yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Pasir, Haji Amiruddin ini, untuk menggali informasi terkait prosedur pengurusan izin penyelenggaraan penyiaran dan pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal LPPL. Pasalnya pemerintah Kabupaten Pasir juga akan membentuk LPPL radio dan televisi milik pemerintah setempat. Kunjungan yang juga diwakili pihak dinas Kominfo Pasir ini, sengaja memilih LPPL TV Tabalong dan Radio Suara Tabalong, karena dianggap telah memiliki izin penyelenggaraan prinsip dan profesional dalam pengelolaannya. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasir, Haji Amiruddin mengungkapkan, perkembangan LPPL baik televisi maupun radio di Tabalong sangat pesat, sehingga Kabupaten Pasir tidak perlu jauh untuk belajar tentang pengembangan dan pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal. Kami terbuka sudah, oleh sebab itu pertama perizinan dulu kami lulus. Sudah itu barulah kalau sudah perizinan kami akan lokasikan dana di APBD untuk baik perangkapannya, maupun studionya juga bagus, ya kan. Kami tidak usah kunjung-kunjungan keluar ke Jawa lagi, cukup Kota Balong sudah bagus. Ya kan, mudah-mudahan ini salah satu masukan-masukan buat Kabupaten Pasir, khususnya pemerintah, bekerja sama dengan kami DPR nanti, bisa mengolokasikan dana supaya ini ada peningkatan dari tipi kabar dari menjadi tipi Kabupaten Pasir. Dan itu, ya kan, bisa disiarkan secara luas. Amiruddin menambahkan LPPL Dayataka atau Data TV dan Radio Pemerintah Kabupaten atau RPK Pasir telah memiliki payung hukum penyelenggaraan penyiaran publik tersebut, yaitu berupa Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2009. Sehingga Amiruddin mengharapkan, melalui kunjungan kerja ini dapat menjadi acuan pemerintah Pasir, melanjutkan pengembangan LPPL Kabupaten Pasir. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.